Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di edisi Nostalgia. Dan di video kita kali ini kita kedatangan sebuah VGA Card dari tahun 2013, yaitu HD 7790 dari Asus dari AMD Radeon. Nah seperti apa performanya dan kisahnya pada zaman dahulu kala? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di ed11.hardware. HD 7790 merupakan seri HD 7000 series terakhir yang diluncurkan oleh AMD. HD 7790 dirilis untuk mengisi kekosongan atau gap antara HD 7770 dengan HD 7850. Posisinya mirip sekali dengan AMD RX 590 ataupun Nvidia GTX 1070 Ti yang dirilis paling belakangan. HD 7790 hadir dengan range harga di bawah 2 jutaan atau sekitar 150 USD, dimana pada range harga segitu ada GTX 650 Ti. Dan HD 7790 pada waktu itu cukup sukses menyaingi GTX 650 Ti, walau setelahnya Nvidia meng-counter balik dengan GTX 650 Ti Boost. Yang menarik, HD 7790 ini bukanlah HD 7770 yang di overclock ataupun HD 7850 yang dilakukan pemangkasan. Melainkan HD 7790 ini hadir dengan chipset yang baru, yaitu dengan codename Bonaire, dimana setelahnya si Bonaire ini di rebrand menjadi R7260X. Oke, kita langsung bahas aja HD 7790 yang ada di tempat kami ini. Kali ini, VGA Nostalgia yang kami tes dari produknya Asus dengan seri overclocknya yang dulu terkenal, yaitu Direct CU2. Saya dapetin HD 7790 Asus ini dengan kondisi masih full set loh. Di dalamnya ada petunjuk manual, kemudian ada crossfire bridge, dan DVI-2 VGA connector. Yang menarik dari Asus Direct CU2 ini adalah overclock pabrikannya yang sangat tinggi, mungkin salah satu yang tertinggi di antara brand HD 7790 lainnya. Asus menambahkan 75MHz untuk core clock, dan 100MHz untuk memory clock. Dengan software GPU tweaknya, Asus juga menawarkan tambahan OC manual yang bisa kita set sendiri. Dan untuk mendukung kelancaran overclock, Asus menggunakan cooling VGA yang sangat baik. Terdapat dua buah heatpipe tembaga berwarna putih pada bagian luarnya, di mana warna putih ini merupakan lapisan nikel, yang mana kedua heatpipe ini bersentuhan langsung dengan chip GPU-nya. Sehingga inilah yang dinamakan Direct CU2 Cooling System. Panas dari heatpipe tersebut disalurkan menuju sirip heatsink, dan kemudian dibuang keluar oleh dua buah kipas berdiameter 8 cm. Kami lakukan stress test 3DMark Firestrike selama 10 menit, dan ternyata memang pendingin Direct CU2 ini oke punya di zamannya. Suhu maksimumnya hanya di kisaran 64 derajat Celcius, dengan putaran kipas auto maksimal di 38%. Hmm, ngomong-ngomong kemana ya si seri Direct CU2 ini? Sekarang kayaknya VGA Asus kelas mid-end ke bawah udah pake teknologi yang lebih baru lagi deh. Oke, kita langsung aja tes VGA card ini. Saya coba bandingin dengan HD 7770 yang pernah kita review, dan RX 560 dari Power Color untuk melihat di mana posisi HD 7790 pada zaman sekarang. Ketiga VGA tersebut dites menggunakan hardware dan driver yang sama. Namun sebelum kita tes di game-game jaman now, kita nostalgia dulu yuk sama game tahun 2013. Salah satu game yang berat pada tahun 2013 adalah Crysis 3. Saya tes game ini di settingan high, yaitu settingan di bawahnya very high, dengan FXAA resolusi 1080p. Ya bener aja HD 7790 ternyata cukup ngos-ngosan. Hanya mendapatkan average 32,5 fps saja. HD 7790 nampaknya lebih cocok menggunakan settingan medium ataupun low. Kemudian kita langsung coba aja di game terbaru, yaitu Shadow of the Tomb Raider. VGA ini masih bisa menjalankan game ini di resolusi 1080p, walau dengan settingan terendah. Rata-ratanya mencapai 37,3 fps. Kami saranin untuk pake resolusi 720p untuk hasil yang lebih baik. Di game berikutnya, Rise of the Tomb Raider, HD 7790 dari Asus ini bisa main playable di resolusi 1080p, walau harus pake settingan lowest. Dan menariknya, perbedaan kemampuan dengan HD 7770 terasa sekali, bisa beda 18 fps. Lalu di game Assassin's Creed Origins, sama seperti HD 7770, si HD 7790 juga cukup terseyok-seyok menjalankan game ini di settingan very low, Full HD. Hal ini mungkin disebabkan karena video memori VGA ini yang hanya 1GB saja. Kemudian di game GTA V, HD 7790 ternyata mendapatkan rata-rata fps yang sangat mengembirakan, yakni mencapai 115 fps. Kami rasa akan lebih cocok jika VGA ini menggunakan settingan high pada game GTA V ini. Lalu yang terakhir kami coba main game e-sport, yaitu CSGO. Nggak usah diraguin lagi, HD 7790 masih sangat mumpuni untuk main game ini, bahkan untuk settingan kompetitif yang butuh seratusan atau dua ratusan fps. Bisa kita lihat pada settingan low plus FXAA, HD 7790 dari Asus ini bisa dapat rata-rata 236 fps. Beda sangat jauh sekali dari HD 7770. Oke teman-teman, begitulah performa dari HD 7790 dari Asus Direct CU2 ini. Langkah AMD pada 5 tahun yang lalu sangatlah tepat, menempatkan HD 7790 ini di kelasnya GTX 650 Ti. Dari benchmark-benchmark tadi, bisa kita lihat HD 7790 punya performa sekitar 1-2 level di bawahnya RX 560. Mungkin HD 7790 ini ada di levelnya RX 550. Namun saya ingetin lagi ya, video ini adalah video edisi nostalgia, bukanlah sebuah video untuk merekomendasikan kalian untuk beli VGA-VGA jadul kayak gini. Video ini lebih ditujukan untuk menyegarkan ingatan kita dan nambah-nambah wawasan seperti apa sih performa VGA card jadul di masa yang lalu. So, demikian edisi nostalgia kita kali ini. Like dan share videonya jika kalian suka dengan konten-konten nostalgia kayak gini. Dan jangan lupa subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di edisi nostalgia yang berikutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.